hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Astro Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi teman-temannya tentang cara mengatasi eh laptop yang tidak bisa internetan tidak bisa searching atau cara mengatasi aplikasi Mozilla tidak bisa browsing ya padahal padahal koneksi internet sudah akses gitu kan artinya kalau misalkan sudah akses artinya harusnya harusnya bisa internetan teman-temannya jadi ini tidak bisa contohnya seperti ini ya jadi keterangannya itu secure connection file aja gitu nah contohnya saya akan akan searching dulu nih contohnya seperti ini ya cara mengatasi misalkan nah seperti ini ya Hai nah disini tuh kita misalkan eh nonton YouTube aja lama enggak kebuka kayak gitu ya contohnya seperti ini dan ketika kita searching misalkan ke Mozilla misalkannya nah ketika dibuka dia bisa tapi pas dibuka ininya kayak gini teman-teman secure connection file-led kayak gitu ya Nah bingung juga ya kalau misalkan teman-teman enggak tahu ya Nah semoga aja video ini saya upload khusus untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah dan mudah-mudahan bisa saya teratasi dengan menggunakan cara ini ya teman-teman ya jadi silahkan teman-teman simak videonya caranya gampang kalau teman-teman ya jadi enggak enggak ribet gitu enggak pusing gitu ya sengaja saya carikan cara yang yang mudah enggak 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 harus mengatur ke sistem dalam-dalamnya sebenarnya penyebabnya itu sangat simple ya sepele gitu teman-teman ini hanya pengaturan pengaturan proksi atau pengaturan pengaturan waktu zonanya ya Nah ini padahal internetnya connectionnya sudah akses gitu kan securenya sudah akses tapi ya begitulah kita coba dicoba lagi misalkan ya Oke kita buka lagi Mozilla nya ya Nah seperti inilah teman-teman jadi waduh apalagi kalau misalkan kita kita lagi butuh internetan ya tentunya waduh gimana gitu cara mengatasinya ya Aduh nah ini meskipun kita pilih yang mana aja tetap saja hasilnya kayak gini teman-teman kita pilih website yang mana nih sama teman-teman kayak gini teman-teman nah seperti inilah ya sama saja teman-teman ya dan oke lanjut ke perbaikan di kotak pencariannya di kotak pencarian ini silakan teman-teman ketik kontrol panel nah disini ketik kontrol-kontrol panel ya silahkan buka kontrol-kontrol panelnya dan pilih network and internet nah pilih internet option dan pilih menu connection pilih lan setting usahakan disini otomatisnya tercentang ya Nah ketika sudah tercentang silakan oke dan close kontrol panel selanjutnya kita ke pengaturan setting nah di setting ini kita hanya perlu mengatur waktu zona ya di sini kan harusnya harusnya itu terhidupkan otomatis ya nah disini kan tanggal 30 padahal kan harusnya tanggal 15 kan sekarang kan saya rekamnya tanggal 15 nah ini harus-harus otomatis diaktifkan ya mungkin eh permasalahan error itu dikarenakan ininya belum aktif ya teman-temannya nah jangan lupa juga untuk menghidupkan sinkron now ya sampai ter-checklist seperti ini kalau misalkan sudah ter-checklist silahkan close lagi pengaturannya dan silahkan teman-teman coba lagi buka Mozilla nya ya buka dan silahkan tes lagi browsingan apakah masih error apakah eh sudah bisa ya kalau misalkan sudah bisa ya udah berarti masalahnya clear teratasi kalau misalkan belum bisa silahkan komen di internet silahkan komen di kolom komentar YouTube saya ya atau misalkan mau pas respon silahkan WhatsApp saya tanyakan minta solusi gimana maka solusinya mah gitu ya nanti akan saya akan saya kasih solusi ini sudah bisa teman-temannya sudah bisa internetan jadi begitulah caranya emang sangat simpel ya jadi kalau misalkan sangat mudah gitu tapi kalau misalkan tidak tahu ya repot juga ya makanya dari itu saya upload saja deh siapa tahu ada teman-teman teman-teman yang lagi kesusahan dan kebetulan menemukan video dari channel saya semoga channel saya bisa membantu apa yang masalah yang sedang teralami oleh teman-temannya Oke teman-teman tutornya cukup sampai di sini saja semoga videonya bisa membantu semoga bermanfaat ya jika suka silahkan suka jika tidak suka enggak apa-apa jika berkenan silahkan subscribe channelnya ya biar channelnya rame biar berkembang biar lebih kreatif lagi dalam berbagi pengalaman ilmu komputernya ya ya untuk teman-teman Terima kasih sudah mampir Terima kasih sudah menontonnya eh Assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh hai 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 Terima kasih.